Korban tewas akibat banjir bandang yang terjadi di pusat kota Dernalibia kembali bertambah. Tercatat hingga Rabu waktu setempat, sebanyak 3.200 korban tewas berhasil dievakuasi. Korban tewas akibat bencana banjir bandang yang terjadi di kota Dernalibia pada minggu malam lalu kembali bertambah. Hingga Rabu waktu setempat, sedikitnya 3.200 korban tewas berhasil dievakuasi oleh tim penyelamat. Dari 3.200 jenasa, 1.100 jenasa belum bisa teridentifikasi. Tim penyelamat sendiri hingga kini masih mencari sejumlah korban yang dinyatakan hilang akibat terjangan banjir bandang. Proses pencarian pun kini mulai diperluas ke sisi utara kota Dernalibia. Guna mempermudah proses evakuasi, tim penyelamat pun menggunakan bantuan alat berat untuk membersihkan puing-puing sisa banjir. Tidak hanya itu, sejumlah negara juga mengirimkan tim penyelamat mereka untuk membantu mencari korban hilang akibat banjir bandang. Selain menewaskan korban jiwa, banjir yang terjadi pada minggu malam lalu juga memporak-porandakan bangunan di pusat kota Dernalibia. Tidak hanya itu, banjir juga mengakibatkan fasilitas umum di pusat kota rusak total. Puluhan kendaraan pribadi milik warga pun rusak parah di terjang banjir bandang. Nusantara TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.